lanjutan dari video short gua tentang pemakaian frameless plate ini selama satu tahun kuat apa enggak terus kan di bahkan yang udah setahun lalu tuh gua nge-short ada yang nge-comment ini mah dicopat orang bisa atau kayak gimana dan ini nyatanya gua pakai setahun gua udah ke daerah tasik terus karawang cekarang bandung musim hujan juga kadang gua lewatin becek-becek atau kena banjir juga pernah dan masih aja nempel cuman kali ini kan gua pengen nipisin platnya biar enggak tebel banget biar enggak ada yang garis-garis sampingnya itu biar bersih aja kelihatannya biar bagus jadinya gua beli lagi cuman yang seri halfnya yang enggak full isinya jadi cuman yang tempelan halusnya doang nah itu kalau yang di motornya ketempel itu udah dari punya yang setahun lalu enggak ada rusak nggak ada gimana jadi udah tinggal ditempelin aja gitu dan ini hasilnya kuat banget bisa dilihat itu pakai tenaga baru kecopot dan kalau ketempel semua lebih kuat lagi jadi ini hasil pemasangan dengan apa namanya frameless platnya pas udah gua pakaiin ini yang plat tebel di belakang pas udah dikecilin platnya nah kalau yang dulu-dulu kan yang plat bawaannya dari pembelian motor kan udah gua coba setahun enggak ada perusahaan gua ke Nasik terus gua ke Bandung baik-baik aja kadang-kadang gua ke Cekarang terus ke Karawang juga baik-baik aja enggak ada masalah udah setahun lebih nah sekarang ini tuh bisa dilihat yaitu masih bagus-bagus aja walaupun gua udah pakai plat tebel jadi udah jelas ini aman banget pemakaian frameless plat setelah satu tahun enggak ada masalah walaupun platnya ini ditambahin plat yang tebel juga yang belakangnya ada ininya lagi ada platnya lagi dan dengan lebih berat dari yang luar pabrik ditipisin tetep masih kuat enggak ada masalah dibawa jalan jauh segitu aja review gua dalam pemakaian frameless plat ini selama setahun dan menurut gua oke makasih buat yang udah nonton video ini abone ol abone ol Terima kasih.